Anda kembali bersama kami di Closing Bell CNBC Indonesia dan saya masih bersama dengan Ketua Umum Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia atau PABI Adrianus S. Hadi Winata. Mas Adri mungkin kita lanjutkan kembali. Kalau tadi kita berbicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku industri untuk alat berat, apakah benar memang biaya perawatan hingga penghematan bahan bakar dalam kondisi seperti saat ini memang menjadi salah satu yang keruk tantangan industri alat berat? Sebenarnya biaya perawatan, biaya bahan bakar selalu menjadi fokus bukan hanya dari penyedia barang tersebut, tapi juga dari penggunanya. Kenapa? Kalau kita melihat situasi di industri pertambangan dari 2011 sampai 2016, semuanya susah. Jadi kalau dari sales sudah turun tentunya kita harus untuk dapatkan cuan, kita harus pastikan bahwa kos kita bisa turun. Maka seluruh pelaku industri selama 4 tahun, 5 tahun terakhir sebenarnya mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dari produksi sumber daya alam tersebut. Apakah ditemukan formulasi cara itu? Sebenarnya ini sesuatu yang terus berjalan. Jadi inovasi-inovasi di sektor alat berat, karena alat berat ini sebenarnya high tech. Digitalisasi akankah mengarah ke sana? Betul. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan artificial intelligence, internet of things sebenarnya sudah mulai diaplikasikan juga di industri alat berat. Tapi mungkin aplikasi di Indonesia masih lumayan terbatas. Tapi intinya saya rasa semua pelaku usaha sedang mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan efisiensi. Nah kalau dalam konteks bahan bakar, banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan seperti menciptakan engine-engine teknologi baru, juga mencoba berinovasi dengan komposisi alatnya sendiri yang bisa menghemat bahan bakar. Ada beberapa alat-alat yang baru dikeluarkan bisa menghemat bahan bakar 20-30 persen. Dan itu dalam konteks pertambangan, di mana alatnya itu kerja bisa sampir 24 jam sehari, itu luar biasa.